Sherly lahir, udah keren, udah lahir, udah keren Gue keci, gue keci, gue keci, gue keci Gue keci, gue keci, gue keci, gue keci Ada Sherly Juno disini, Sherly ini sebentar lagi akan menjadi nyonya Sherly Juno Eh gak nyonya Sherly Juno dong, nyonya Arthur Chandra Hasudungan Bener ya? Jadi nyonya Panjaitan nanti Nyonya Panjaitan ya? Iya bener sekali Udah siap 100%, udah segala macem Kan masih akhir tahun ya? Iya akhir tahun ini Udah pre-wet? Udah foto-foto pre-wet? Ada foto pre-wet, masih ada banyak lagi foto pre-wetnya Soalnya kenapa foto pre-wetnya banyak? Gara-gara jaman pacaran, walaupun udah lama pacarannya tuh gak pernah sering-sering foto Oh ini sebentar dulu Mohon maaf gini, ini Mumu titip-tip ini nanti ceritanya dilanjutin Tapi aku harus pergi, biasa ada show Semua sebenernya kamu mau show, ini titip-tip di aku aja Ya jangan Jangan Bye sekalang Kita berpisah Nanti bikin deh Nanti bikin deh Ternyata kenapa kayak patung mancoran Aku, aku, aduh Yaudah oke kita ngobrol lagi biar lupain-lupain sekali juga Kalo gak aku nangis Jadi pre-wetnya banyak banget fotonya Akan, ada banyak Emang yang kemarin udah dimana aja pre-wetnya? Baru sekali, kemarin di Jepang Udah di Jepang, terus mau kemana lagi, mau keliling dunia? Enggak, enggak Mau pre-wet di Bali sama di Singapura Oke, saya tuh menikah ya yang pertama gak pake pre-wet, yang kedua juga gak pake foto pre-wet gitu Kenapa untuk kamu itu pre-wet dan untuk calon suami untuk Arthur pre-wet itu penting banget? Apa ya, mungkin karena dulu di keluarga aku, aku gak punya foto keluarga yang gimana gitu Dan aku kayak pengen gitu, ada foto nanti yang gede gitu Terus, jaman pacaran pun yang tadi aku bilang, aku jarang banget foto sama dia gitu Jadi, yaudah deh, kita biar nanti kalo ceritain kanak-kanak, kita fotonya bagus, banyak gitu Tapi Arthur lumayan gampang diajak pre-wet, kadang-kadang cowok, kadang-kadang cowok yang pengan ini, pengan itu, pengan itu cowok yang apaan sih? Kadang-kadang cowok kan suka malah gitu dia gitu gak? Dia lebih mikirin posenya, daripada, dia menurut aja, tapi posenya, dia gak mau tuh pose-pose yang kayak so sweet gitu Dia maunya yang kayak agak ekstrim gitu, kayak gimana lah, maksudnya yang gak biasa Ya ekstrim tuh kayak gimana, misalnya kamu dijual terus dipegang tangannya satu gitu Dia gak mau yang kayak foto pre-wet kan, ada tuh yang pelukan Oh gitu, dia gak mau kayak gitu Dia agak gak mau Oke, jadi konsepnya sedikit berbeda lah ya Dia lebih suka street gitu Oh oke, dan candid-candid gitu kan, gak terlalu pose Ini ada beberapa foto-foto pre-wedding yang unik, mungkin bisa jadi ide untuk nanti kalau misalnya kemana, selain ke Jepang mau kemana di Indonesia aja Nanti ke Bali sama Singapura Nah tuh liat, liat yang pake jari itu, pake jari lucu banget ya Nih, ini ada kursi, ceritanya di angkasa itu ada zombie, ngeri banget ya Ada Star Wars pake lightsaber Bisa nih Kak Charlie, jadi gak ekstrim tapi gak romantis juga nih Iya, tapi bener deh, Mumu nanti kalau foto yang di bawah ada zombie, aku butuh peran zombie-nya kamu Makasih Mumu Gak apa-apa, itu kan pake make-up kan orang tau kamu gak kayak gitu Oh iya bener, jadi gak tau aku Itu terkenal, it's okay, no problem, rezeki gak boleh ditolak Ya, ada lagi foto-fotonya, ada lagi ide-idenya Keren nih yang satu jari Ada lagi foto-fotonya Oh udah, oke, oke, oke Fotonya segitu aja Jadi bisa lah jadi ide, Pak Kamu ada ide berikutnya, pengennya ngapain gitu Jadi kita pengen kayak fotonya itu kayak priwetnya Royal Casino Oh Royal Casino, jadi yang di Singapura itu nanti, di Casino Singapura gitu Gak bisa, gak boleh masukkan Jadi gimana dong? Di studio di Jakarta Oh di setup gitu Setup Oh pakai baju-baju yang, wow kalau Casino kan kalau di film-film Kamu pakai baju yang gimana, heboh gitu Agak gitu Tapi enggak sih, ceweknya lebih yang kayak ini aja Teh, yang kayak ada teh lelatnya Jadul-jadul Terus cowoknya tuh kayak pakai cerutu Padahal gak diapa-apain cuman buat Iya untuk gaya aja, properti aja Terus kalau konsep pernikahannya sendiri gimana? Udah dipikirin? Nah itu dia yang suka Bingung? Bingung gitu Jadi semuanya kayak gedung, tanggal, restu, udah semuanya Udah beres, oke Yang belum itu justru kayak konsep nikahnya gimana ya Mau, yang kekinian kan rastik ya Yang kayu-kayu gitu Iya, iya, iya Nah aku tuh pengennya kita kayak all white Yang angels in heaven gitu Atau spaceship Spaceship? Oh, jadi yang pakai baju asam Gak kelihatan dong Kamunya datang suruh pakai dressa pas alien Alien, kamu udah nyampe di planet pernikahan Alien-alien yang datang Belum pernah ada Iya, iya Kalau dibikin Jakarta kayak gitu mungkin masih bisa diikutin Soalnya orang ngirain nanti acara aku tuh kayak acara Halloween Aku tapi bikin acaranya soalnya di pekan baru Oh di pekan baru, oh susah ya Susah Oke, oke, jadi masih dimatengin ya Masih dimatengin Oke, semoga lancar sampai hari spesial untuk kalian Oke, oke Mana tadi kawasnya? Ini dia Wah, aku punya banyak ini Atau, oh punya banyak ya? Dan aku selalu pakai Oke, oh terima kasih Atau kita kasih satu lagi nanti artu jadi konsep pernikahannya secara sehat Oh, bisa Gak bisa Gak bisa loh ya Kasih tau ya kalau perlu MC-MC Iya Kita kasih tau kita Kalau butuh OB-OB Yang nyap-nyapin Enggak dong Enggak, itu apa namanya yang kalau buat makanan teh Apa namanya sih? WITRESS WITRESS Eh bukan Yang ini catering, catering Oh, kamu bisa masak Enggak bisa Ya udah Oke, terima kasih semuanya Selamat pagi 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 Selamat pagi